Intro Oke teman-teman, so di video kali ini Kita akan mencoba untuk challenge ya, kayak challenge gitu lah ya Dimana gue akan mencoba infinite, solo tentunya solo ya, atau solo infinite Tapi gue hanya akan menggunakan karakter dari anime One Piece Kita akan coba pake hanya dari anime One Piece teman-teman ya Oke, so, bentar kalo gitu ini kan gue punya escanor, gue akan singkirkan dulu Gue punya metanet juga akan gue singkirkan dulu, ini akan susah teman-teman Yang artinya gue gak akan pake bulma, gue gak akan pake onwind Gue gak tau gimana gue cari bisa bertahan kayak gimana, gue gak ngerti ya So, yang kita pake pertama udah pasti blackbeard, ini harus ya Blackbeard akan gue pake dan ini S seperti yang akan gue pake juga Karena ini air unit Menurut gue dari One Piece paling baik dia mungkin ya, daripada Usopp gitu kan Gue juga punya si Usopp kalo gak salah Lebih baik gue bawa si Luffy ya Kita akan bawa Luffy dan ini katanya akan ada B6-nya Bentar lagi teman-teman, I don't know, maybe, maybe gue gak tau juga Kalian tinggal tunggu aja nanti kalo emang beneran tiba-tiba keluar Gue akan coba untuk dapetin ya Gue harusnya udah punya Luffy yang B4-nya Nah gue tuh punya satu Oke gue harus dapetin lagi Oke ntar gue dapetin lagi deh ya Oke, abis itu kita akan coba pake, ah ini whitebeard ya Whitebeard juga, oke lah, blackbeard dan whitebeard gitu Oke, 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 gak apa-apa gue terpake Flame-flame, gue rasa gak butuh ya Ini dia mirip-mirip sama kayak Gilgamesh sih sebenernya Tapi air unit gitu ya, udah kebanyakan air unit kita ya Gue gini deh, gue milih antara dia atau si Usopp Kalo gue sih lebih milih Usopp kayaknya ya Karena dia ground gitu kan Ya, gue lebih pilih Usopp sih Karena gue kekurangan ground banget cuman pake Luffy doang ya Kurang banget Luffy sama whitebeard ya Kalian tau sendiri, damage whitebeard itu menyedihkan sekali Ya, menyedihkan sekali Soalnya, untuk Nami, Nami Gue kayaknya punya Nami deh Aduh, gue gak punya Nami kah Gila kita gak punya disama sekali guys Oke, gue punya Mihawk Iya, gue punya Mihawk Gue lupa gue punya Mihawk Kalo gitu gue gak butuh Usopp ya Eh, maksud gue gue gak butuh ini apa sih Gue gak butuh Ace Ace, tapi Ace boleh sih Ace boleh sih Gue coba, gue liat dulu ya Gue punya karakter One Piece apa lagi gitu Sebentar temen-temen ya Oke, ya Jadi Setelah gue cek-cek Dan gue gak punya Nami Jadi ya, kita akan lanjut aja Tanpa Nami Yang artinya duit gue pasti Aduh, sedikit banget cuman ya Ya, kita coba bertahan aja Tanpa ada unit yang bisa ngasih duit temen-temen ya Lagi pula unit gue gak mahal-mahal banget tuh Kecuali si Mihawk ini ya Ini Mihawk paling mahal sih Emang si Mihawk paling mahal Tapi ya Kita coba aja oke Kita coba aja Untuk unit awal-awal kita bisa pake Si S dulu sih ya Jadi kita masih aman lah ya Oke, let's go Kita akan coba untuk infinite Menggunakan unit-unit dari One Piece temen-temen Let's go Oke temen-temen So, ya ini dia kita coba Infinite temen-temen Dan ini map gue Map-map-map-map-nya disini aja ya Karena Ini kan dress rosa kan ya Iya kan ya Ini dress rosa kan ya Iya ini dress rosa Jadi ya cocok lah One Piece gitu kan So, untuk awal-awal Strategi gue adalah Gue pake Ace Ya temen-temen Kenapa? Karena Ace ini Nge-burn Jadi Kita bisa Yang deseleret Deseleret temen-temen ya Jadi Aduh kayaknya Gue gak bisa taruh sini Taruh sini boleh Taruh disini mungkin Ya, gue taruh situ aja temen-temen ya Jadi dia bisa ngebakarin disini Dan ngebakarin disini juga So, let's go Kita akan coba ya temen-temen Semoga aja bisa ya Ini gak ada duit sama sekali coy Gue gak ngerti ini bisa apa gak sih Karena Mihawk ini mahal ya Seperti yang kalian lihat Untuk nge-spawn aja 4000 gitu Jadi kita Gak bisa sih ini Awal-awal kita langsung spawn Mihawk Mungkin Mihawk mungkin nanti di Wave 30 mungkin Kalau emang beneran bisa sampe situ Bisa sih 30 bisa sih Karena gue punya Blackbeard ya Blackbeard bisa ya Lalu gue punya Luffy juga Luffy ya Not bad lah Luffy not bad lah ya Walaupun damage-nya udah Jauh banget sih Kalau dibandingin sama yang sekarang-sekarang Kayak Meta Knight Ada Scanor ya Udah jauh banget gitu ya Ini Oke Ini harusnya masih Gampang lah ya Harusnya masih gampang temen-temen ya Gue akan Skip aja sampe Mungkin rada-rada susah temen-temen Kalau gak ntar kelamaan videonya ya Oke Ini duit gue udah kumpul 1200 Kayaknya sih gue akan pake Whitebeard dulu temen-temen ya Karena nih Whitebeard Bisa Nges Aoe juga Kalau kita upgrade terus sampe mentok Jadi kita akan Pake Whitebeard dulu Dan dia bisa keluar tsunami Ya Dia bisa keluarin tsunami juga Jadi akan gue pake dulu Aduh aduh sedih banget ya Meca ya Inilah kenapa gue bilang Whitebeard sudah tidak berguna ya B6 paling sampah sekarang dia nih B6 tersampah Menyedihkan sekali coy Tapi kita harus upgrade sih 500 Oke kita naikin aja sampe dia Paling gak bisa Aoe temen-temen ya Jadi Aoe nya lumayan gede nih ya Lumayan gede dan Meca pun Ya gak jelek-jelek banget sih Sebenernya sih Cuma sayang aja gitu Meca pake cuma seribuan Mentok nih ya Kayaknya sih So ya Kita lanjutin dulu Untuk S nya S nya udah Oke lah ya S gue udah taruh 2 disini Untuk yang decelerate Decelerate Kalau misalkan emang gak kena Dia akan pindah ke belakang Jadi Ini aja udah tebel coy Waduh Udah tebel nih Gawat nih Apa nih udah tebel begini nih Gak bener nih Update dulu lah S nya kan gue upgrade dulu Apa gue perlu taruh S lagi ya Sebentar Kita taruh Luffy kali ya Luffy Bener-bener Luffy Luffy Jangan disini Luffy Luffy gue akan taruh di Sebentar Luffy disini kayak bagus nih Nah disini bagus nih Disini bagus ya Luffy disini bagus Gue bikin kelas Jadi dia akan lurus Kedepan terus teman-teman ya Untuk Luffy Demajah pun Menyedihkan Sebenernya ya Menyedihkan Gitu Menyedihkan Demajah ya Begitu upgrade-nya Lumayan mahal Lagi 500 Kita upgrade dulu dah 500 600 Yaduh Yadalah ya Semoga aja Bisa paling gem 43 deh ya Tembus 43 Apa enggak nih Karena biasanya Kalau permasalahan dulu ya Sebelum ada metanite Itu Itu biasanya di 43 Itu udah keok teman-teman Apalagi kalau gak punya kira ya Dimana Ini kita gak ada kira sama sekali Biasanya 43 aja Itu udah keok Sama air unitnya ya Makanya gue lagi mempercoba Untuk memperkuat air unit kita Makanya gue bawa sampai 2 nih Gue bawa S Gue bawa sama Mihawk Teman-teman ya Jadi Harusnya sih Harusnya bisa ya Gue ntaruh S Ntar di awal-awal juga Jadi bisa Di sana kebakar Jadi ntar kebakar lagi Di sini kebakar lagi Baru ntar di finish sama Mihawk Yang akan gue taruh disini Eh gak gak Mihawk paling gue taruh disini sih Jadi dia bisa kesana Dia bisa kesana Bisa ke bawah juga Teman-teman ya Oke Ini Whitebeard akan gue update dulu Sampai dia Paling gak bisa AOE Teman-teman ya Sedikit lagi nih Waduh ini Whitebeard sedih juga sih Tapi ya paling gak Tapi ya paling gak Ya lumayan lah ya Dia AOE Jadi Ya paling gak Not bad lah Dan abis itu dia keluar tsunami kan ya Harusnya Ya dia keluarin tsunami Ini tsunami yang membantu juga sih Walaupun cuma seribu Sedikit banget Tapi gak apa-apalah Gak masalah Gak masalah Kalau kita kasih 8 Jadi banyak banget kan Oke Kita upgrade dulu nih S kita Biar paling gak Range nya jadi lebih gede Dan gue akan taruh S lagi Di depan ya teman-teman ya Untuk Untuk DMX Mungkin disini Atau disini aja ya Wah jangan-jangan disitu Di depan aja kalau gitu ya Disini nih Kita akan taruh Taruh S disini D1 deh Nah Kita set ke strongest Jangan lupa Set ke strongest Jadi dia bisa langsung Cloner nih Nyerangnya Cloner nih Loh kok dia tidak menyerang Cloner Tidak Upgrade dulu 300 Nah Serang yang Cloner bang Upgrade lagi 1300 Nah gue upgrade nih ya Jadi lebih gede Mantap Firefish Ace Mantap Serang yang Cloner Cloner bang Waduh Gawat nih Clonernya nih Waduh Udah mulai bahaya nih guys Udah mulai bahaya Bung Sebentar Apa gue perlu naikin Whitebeard lagi Apa kita taruh BB dulu kali ya Kita taruh BB dulu kali ya Taruh BB nih Kayaknya BB bagus nih Kita taruh BB disini deh Nah Kita taruh BB disini Kelas biar dia ke belakang sana ya Nanti Nanti akan gue upgrade lagi Ke 3000 Supaya dia bisa ngeslow Oke ini gue akan upgrade dulu Luffy kita Karena Luffy kita lumayan ya Walaupun dia Sebenernya Gak jelek-jelek banget sih Luffy temen-temen ya Kalau untuk story itu masih ya oke lah Walaupun harganya mahal banget gitu ya Harganya udah Aduh 600 Liat lah 600 6 detik gitu kan Tapi ini dulu bagus temen-temen Dulu ini bagus Jangan salah Cuman ya Ya yaudahlah ya Ya namanya game STD Temen-temen Setiap kali update Pasti Ada aja gitu Unit-unit OP Kayak Meta Kayak Escanor Kayak Broly Ya Ya itulah Oke Ini gue tunggu 3000 dulu Biar gue bisa Eh ya ya kali gue upgrade ini kali ya Update dulu kali ini ya Biar dia bisa ada damage lah Nah update dah Tuh udah gue maxin tuh ya 200 Gak jelek-jelek banget sih Ngejelek-jelek banget ya Kan dia ngebakar juga temen-temen ya Tuh dia nyerangin yang kloner kan Nah Paling-kali dia nyerangin yang kloner lah Oke Baru abis itu kita akan upgrade lagi si White Beard nya White Beard 2500 Gak apa-apa Kita naikin aja Terakhir 3000 Baru abis itu kita pake Bisa pake skill ultimate dia ya Apa sih namanya gue lupa deh Family Above All Kalau gak salah Atau Family Overall Ah gue gak tau lah Ya pokoknya itulah ya Oke teman-teman Kita sudah memasuki Web 26 Bentar lagi 30 Dan Masih aman ya Surprisingly kita masih aman Bahkan gak ada yang tembus Dari Black Beard disini Sama Ace ya Dan ada Oh ada White Beard juga disini Ini White Beard akan gue naikin lagi Bentar lagi Gue pengen taruh Usopp Karena gue Jujurnya gue gak pernah pake unit ini Jadi kita akan coba untuk pake unit ini temen-temen ya Usopp Kayak gimana sih 84 SPA 3,6 ya Kita sekalian cobain God Usopp nih Gue belum pernah coba God Usopp Ini God Usopp sebenernya gak lama-lama banget unit yang Baru-baru di upgrade kan ya Kalau gak salah ya Jadi kita coba aja upgrade yang pertama Tambah 45 damage Tambah 5 range Udah juga range ya Oke Death Star Oke Upgrade Upgrade kedua Upgrade aja Upgrade Death Star kayak gimana nih Ini maksudnya Tadi kan kalau sebelum di-upgrade Dia kayak cuman nembak Nembak berkali-kali kan Kalau Death Star Meldak lah Uh Uh Apa tuh Oh Ngeluhan racun Racun dari pohon Dari pohon atau dari muka Gak tau lah Kita upgrade S900 temen-temen Uh Mantap Damagenya Oke sih SP-nya kecil loh ya SP-nya kecil loh Bagus sih Sama kayak S nih ya Ini S juga sebenernya gak jack-jack banget temen-temen Kenapa? Karena SP-nya 2,5 coy Tapi kalau dibandingin sama Troy ya Jauh ya Tolong Jauh lah Troy itu ao eva Ao evon sih Oke kita upgrade dulu 955 Jadi Sting Star Nambah 8 damage lagi loh Gila Uh Gila GGGWP Animasnya GGGWP Ini kita atur kelas aja Damagenya oke sih Gak jelek-jelek banget ya Untuk si Usop ya God Usop gitu Kita upgrade-nya 1000 doang Gak apa-apa lah Bambu Star Oke apa nih Bambu Star Kita coba aja temen-temen Kita lihat ya Ini sekarang Iya kayak gitu Keluarin kayak racun-racun Kita upgrade aja Nambah 80 damage Tapi Aduh second protect-nya nambah ya Tapi range-nya nambah 20 coy Gila range-nya jauh juga loh Surprisingly range-nya jauh loh 1600 Uh oke Uh Max damage 460 SP-nya 5,1 Gak jelek sih temen-temen Gak jelek ya Gak jelek Not bad at all gitu Terutama di level 1 coy Not bad Oke Saatnya kayak kita akan pake Mihawk Temen-temen ya Gue akan langsung aja pake Mihawk Bentar lagi nih ya Karena gue udah Udah lumayan Tembus-tembusnya Bahaya nih Gue akan pake Mihawk disini Bentar lagi nih ya Kita pake langsung coy Disini coy Nah Kita pake Mihawk Gaming ya Udah ada Mihawk Harusnya Sedikit aman Sedikit lega gue Sedikit tega ya Aduh upgrade-nya mahal banget Ampun Damihawk ini Upgrade-nya yang gue Yang gue sayangkan tuh Upgrade-nya itu mahal banget loh Ini Blackbeard kayaknya gue perlu pasang lagi Disini deh Karena dia tembus coy ya Tembus gaming ya Gue harus upgrade coy disini coy 3000 doang kan gak apa-apa lah Kita upgrade Blackbeard dulu Paling gak Supaya nge-slow temen-temen ya Kalau misalnya ada yang lewat kayak gini nih Kan lewat tuh Deselerate-deselerate Biasa lewat nih Nah itu bisa kena juga tuh Jadi disini udah kena Nah disini bisa kena lagi gitu lah Jadi Senggaknya rada aman temen-temen ya Oke Naikin Nice Oke Udah ada disini ada usut Disini udah ada Ace ya Untuk membantu juga Ini Mihawk Kita biarin dulu Mihawk di level 1 Gak apa-apa temen-temen ya Kita upgrade nanti dulu Kita upgrade-in si S-nya dulu nih Karena bentar lagi udah mau F40 coy F40 dan gue belum punya banyak unit gitu ya Nah ini temen-temen Kenapa kalau kalian infinite harus punya Bulma ya Kenapa kalau kalian infinite harus punya Escanor atau Bulma Nah itu dia temen-temen ya Karena ya begitu ya Tolong Kalian bisa lihat sendiri nih Ini air unitnya lewat nih Air unitnya lewat nih Aduh air unitnya lewat Aduh untung di belakang gue ada Ada Ace ya Untung disini ada Ace gitu ya Kita upgrade lagi S ya Untung disini ada Ace gitu ya Waduh ini 32 aja udah tembus nih Aduh 32 udah tembus tolong Tomlong Gaming Gimana nih menangan nih Untung ada Ace di sini Ace bagus ya Ace not bad sih Oke Aduh gimana nih tembus ini temen-temen Gak bisa sih ini Gue perlu upgrade white beard gue lagi disini ya 3000 harganya Gak apa-apa lah ya Kita upgrade white beard dulu Sebenarnya paling gak sampai kita bisa dapat yang Family overall Ternyata namanya family overall Family overall Itu dia tsunami 7000 coy Itu membantu banget ya Karena dia bisa nyerang air unit juga ternyata Jadi lumayan Duh tebal banget pak Lihat pak Dare tebal banget pak Sumpah pak Dare tebal banget gila Duh Tapi untung aja Untung aja ini api ya Dia ngeburn coy ya Jadi sakit coy ya Waduh Upgrade dulu Upgrade dulu Upgrade dulu Tembus dong Gila Tembus dong Ini padahal diserangnya sama usop loh temen-temen Dari tadi Diserangnya sama usop loh 400an loh demeca loh Kalah dong Tetep dong Upgrade dulu Nah udah ada family overall Udah paling gak Asik lah Kita pasang lagi esnya Gue butuh es lagi sih Gue butuh es lagi disini Ornomen menurut gue Menurut gue es paling penting banget sih Untuk di Di bikini kali ini ya Karena dia ngeburn gitu ya Ngeburn tuh sakit banget coy Ini kalau paling gak Kita bisa tembus 45 45 aja temen-temen Atau gak ya Paling gak lewat 43 deh Kalau bisa tembus 43 aja Itu udah GG banget sih Menurut gue sih GG banget ya Kalau beneran bisa ya Cuma gue rade Rade ragu sih Ada gue takut di 43 Di 43 tuh ada air unit Air unit Yang tebal Terus kenceng Itu yang gue ngeri banget sih Tapi ngapa Disini udah ada es juga Harusnya sedikit ngebantul ya Aduh duitnya temen-temen Duitnya krisis banget Bong-bong deh Duitnya krisis banget Sumpah Ini inilah kenapa Bener-bener butuh bulma jir Bulma tolong atau enggak Escanor atau enggak Ya nami lah Paling gak nami gitu Bisa ngasih duit ya Aduh Cuman Bener sih Susah sih Kalau gak ada duit temen-temen ya Kalau untuk Invinit tuh duit sangat Krusial banget So ya Mana nih Mihawk mahal banget Lagi upgrade-nya ya Kayaknya gue butuh upgrade Mihawk deh Iya bener deh Kayaknya gue butuh upgrade Mihawk deh Iya 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 Kayaknya gue harus upgrade Mihawk dulu nih Ini Mihawk udah Gara damage ya temen-temen Di cuma 160 ya Tolong lah Tolong Ini gak ada damage nih Mihawk saya nih Tolong Tebal banget pak Tebal Tebal gaming Lihat nih Apa nih Gak bener begini nih Aduh Upgrade dulu 3.700 mahal banget pak upgrade Udah ya Paling gak ada damage Susahkan puluh Udah Udah Buat upgrade lagi sih Buat upgrade lagi 4.500 Buset Mihawk mahal banget Mihawk mahal banget Ibu Bentar ini 43 Aduh Kita butuh bulma Jelahatnya gue bulma ya Pengecualian gitu Bulma Ini gak ada bulma Susah banget temen-temen Family obrol Ancurin semua Mampus tuh semua Ngestone Aduh Bisa pengganti Gila masih tebal-tebal dong Aduh Gue gak yakin bisa sih Ini temen-temen Gue gak yakin bisa sih Ini gak recommended banget nih Kalian bawa Mihawk nih Mahal coy Soalnya coy Sumpah gak recommend banget Tau gitu gue tadi bawanya S kalau enggak Apa gitu suatu lagi Mister flimflam Kayaknya masih lebih oke deh Karena upgrade-nya gak semahal ini Gila 4.000 Ya tolong Aduh Ini upgrade dulu deh Biar bisa hiken Biar sakit lah ya Biar sakit nih hiken Ayo pukulin pak Terus pak Aduh Gimana nih Waduh Tembusin temen-temen Tembus gaming Ini aja Ini aja sebenernya kebantu Gara-gara ada blackbeard Tau gak sih Kebantu karena gara-gara Ada yang ngeslow Ini kalau ada yang ngeslow Abis gue dari tadi Nenut 38 Gue aduh Tembus pak Tembus pak Tembus pak Gak bisa ini Tembus gaming pak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ini susah banget sih Aduh Mihawk Mihawk mahal banget Gue pengen naikin Mihawk Tapi Mihawk paling worth it gitu Atau gak nih Gue bikin last deh Paling gak Biar kena lurus ya Bisa gak sih Nah bikin last Bikin last Biar lurus kesana deh 4500 Fast Oh my god 4000 Temen-temen Imagine the expensive Men Oh my god Tembus nih Look at that 7000 men Look at that men Apa nih Tembus nih Waduh Oh my god 4000 Guys Damage ya guys Wah tembus sih Tembus ini Tembus ini Aduh Tembus gak bisa guys This is hard man This is hard man Gak bisa 40 aja udah susah banget ya 40 aja tuh udah susah banget guys Duitnya gak ada Lihat ente Duitnya ente Gak ada Kosong duit saya kosong Tidak Tembus Ya at least gue mencoba 40 guys Not bad loh Not bad Dan damage gue 2M anjay Oh iya bener Family over all coy Gue bisa family over all guys Padahal guys 7000 loh itu tuh 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 Bisa tuh ya Enggak sih Banyak anjir Gak bisa gak bisa Tetep mati Tetep mati Karena di belakangnya masih banyak anjir Ya Itulah kenapa Kalian butuh banget bulma Untuk infini temen-temen ya Contoh nyata Kenapa kalian sangat butuh bulma gitu ya Aduh Ya 40 Amin Gak buruk-buruk banget gitu 40 lah ya Ya Walaupun burik sih aja 40 imagine Bahkan yang 43 aja Kalian Ya sudah lah temen-temen Oke Itu aja untuk video kita kali ini Tapi fun sih Kalian komen di bawah lagi cuy Unit apa lagi yang pengen kalian lihat Untuk di challenge ya ke gue ya Mungkin next Unit dari Boku no Hero Ada Amite Ada Deku Atau mungkin dari Naruto mungkin Atau mungkin dari Siapa lagi ini Apa sekarang Yuno ya Dari Black Lover Emang gak Black Lover apa sih yang bagus Cuma Yuno doang Atau apa-apa gitu Jangan Jangan Black Lover Black Lover masih dikit banget Pokoknya yang banyak temen-temen Dragon Ball Nah itu boleh tuh ya Oke kalian komennya di bawah Jangan lupa oke Oke temen-temen itu aja untuk video kita kali ini Like jika emang kalian suka video ini Disitup kalau kalian suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe jika gak apa-apa Kita ketemu lagi di video Sampai jumpa Bye bye Ciao Sampai jumpa 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 Sampai jumpa